Pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand baru saja menyelesaikan pendidikan sekolah menengah. Marcelino lulus dari SMA Negeri 21 Surabaya. Setelah dinyatakan lulus, Marcelino memilih untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Bersama empat pemain sepak bola lain di antaranya Brilian Aldama, Hugo Samir, Marcel Yanuar Putra, dan Arsa Ramadan Ahmad. Marcelino kemarin menerima beasiswa pendidikan serata satu dari salah satu perkuruan tinggi negeri di Surabaya. Rasa bahagia terlihat jelas dari wajah kelima pemain, terutama Marcelino. Mintang timnas Indonesia yang saat ini membela tim Liga 2 Belgia KMSK Denzi diterima di Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan UNESA. Bagi Marcelino, pendidikan penting untuk masa depan karirnya di dunia olahraga. Pemain berusia 18 tahun ini mantap memilih pro di kepelatihan olahraga, sesuai dengan rencana karir masa depannya. Skema perkulian atlet menerima beasiswa berbeda dari perkulian reguler. Menurut Rektor UNESA Prof. Nur Hasan, kurikulum khusus diterapkan di Sentra Latihan Olahragawan Muda Potensial Nasional. Perkulian atlet diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu latihan dan jadwal pertandingan mereka. Kita siapkan modul-modul khusus dan kita siapkan pendamping, pendamping dosen khusus yang akan mendamping kesulitan mempelajarnya dia. Tapi mereka fokus berlatih, fokus meningkatkan prestasinya. Kemudian akademisnya kita bantu dalam model-model yang kita kembangkan. Sekarang selama ini pemerintah sekolah yang sudah mengembangkan modul-modul itu. Karena kita sudah diberuntungkan selama itu menyiapkan atlet-atlet ponsel-potensial muda di program debonnya, yaitu dari level SMP, SMA, sampai pengurangan tinggi. Selain skema perkulian, dosen pendamping khusus juga disiapkan untuk mengawal mereka sampai benar-benar lulus dan melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Beberapa atlet sepak bola maupun atlet cabar lainnya tercatat mampu melanjutkan pendidikan hingga tingkat magister. Seperti Rahmat Irianto serta enam atlet peraih Medali Emasi Games 2023 yang beberapa waktu lalu mendapat beasiswa magister dari salah satu perguruan tinggi swasta di Surabaya.